Nah, lihat itu. Pada berapa mungkin ratusan sudah ini Bandara Sepanah Hatta. Hari Ahad tanggal 5 Juni 2022. Nah, semua pakai jaket bungkus. Nah, ini tianggkok semua ini. Tianggkok semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara-saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, tadi kita semua sudah melihat ya, dimana secara terang-terangan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Itu sesuai dengan video ya, yang terbaru ini. Dan kita sudah pernah diingatkan oleh mantan Kepala Bin yaitu General TNI Purnayurawang Sutioso terkait perkembangan tenaga kerja asing khususnya yang dari Tiongkok. Bahwa ada indikasi mereka ada yang tinggal di Indonesia tidak pulang lagi. dan ada indikasi ya bahwa yang masuk ke Indonesia itu tidak semuanya tenaga ahli. Ya ada yang sopir, ada yang buru kasar bahkan yang perlu paling luas padanya adalah kegiatan-kegiatan intelijen itu yang perlu dikuasai. Kita semua apa itu yang perlu kita waspadai. Maka disini dibutuhkanlah intelijen kita termasuk informan-informan dari rakyat Indonesia di sekitar wilayah di mana ada tenaga kerja asing agarlah percepat. Jika ada hal-hal yang menonjol ini yang dipentingkan. Jika ini terjadi ada apa-apa di negeri ini otomatis kita sudah tahu bersama yang bersikuku ya yang bersikuku membela keberadaan tenaga kerja asing ini ya salah satunya yang kita tahu adalah Pak Luhut ya General TNI Purnayuran Luhut bin Sarpanjaitan ini kalau terjadi hal-hal yang tidak diharapkan makanya kita perlu waspada dan sampai sekarang ini masih menjadi polemik ya menjadi polemik saya secara pribadi belum tahu apa kegiatan mereka yang ada di video ini dan kemana yang jelas video ini viral ya kalau harapan saya kalau itu betul-betul hanya tenaga ahli ya mungkin tidak ada masalah ya tenaga ahli untuk masalah alat-alat yang didatangkan dari China khususnya pembangunan smelter di di Sulawesi kalau tenaga ahli ya tidak ada masalah tapi kalau yang selain itu ah ini perlu diwaspadai kawan jangan sampai kita lengah nah saya juga berharap kepada pemerintah ya jika ada pesan atau masukan dari rakyatmu ya ya mbok iya jangan langsung dipatahkan tapi betul-betul di crosscheck di lapangan karena yang boleh masuk ke Indonesia itu adalah tenaga ahli maka harus betul-betul dicek di lapangan apakah iya ada TKA China yang menggali tambang apakah iya adakah TKA China yang buruk kasar yang jadi driver itu harus betul-betul dicek kenapa ini lagi ramai bukan malah mematahkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal ini kawan jadi sekali lagi kalau ada apa-apa ini ya dalam hal ini pemerintah yang masuk yang paling terdepan ini kulit ini kan Pak Luhut ya itu ini masalah terus masuknya tenaga kerja Cina eh tenaga kerja asin dari Cina atau Tiongkok dan ini harus selalu disampaikan depan publik ya bagaimana cara meyakinkan masyarakat bahwa memang yang datang itu adalah betul-betul tenaga ahli bukan yang lain apalagi isu akan tinggal di menutup di Indonesia ini betul-betul pemerintah harus cross-check nah dalam hal ini kan banyak informasi yang bisa didapatkan selain dari ya TNI yang ada di teritorial juga dari apara polri juga bisa dilibatkan ormas-ormas LSM LSM atau kepala desa untuk mengecek jangan sampai seorang kepala desa ya tidak tahu berapa jumlah tenaga kerja asing atau warga asing yang ada di desanya nah ini kan dilema juga ini kalau seorang kepala desa tidak ngerti jadi harusnya kepala desa juga tahu berapa jumlah tenaga kerja asing yang ada di desanya bahkan tingkat kecamatan jadi jangan seakan-akan pabrik itu ataupun perusahaan itu tertutup nah caranya bagaimana kan ada perangkat-perangkat desa itu ya gabungan dengan Mbak Binsa gabungan sama Bin Mas untuk mengecek botol mengabsen satu-satu yang ada di dalam perusahaan perusahaan asing harusnya begitu jangan kita tidak tahu karena mereka adalah ujung tombak Mbak Binsa ya kan Mbak Binkam Tipmas kepala desa ini semua ujung-ujung tombak Pak Irti Pak Irwi nah ini saja kawan ya semoga saja tidak terjadi apa-apa demikian bagikan videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Enkari Harga Mati Terima kasih Terima kasih Terima kasih